Terima kasih. Terus lanjut ke bawah terus. Black cat dead. Red cat black. Cat black black. Dead cat black. Oke oke oke. Cuma kamu kamu siapa namanya tadi? Fernando. Bukan itu ya yang bener gini lihat ya dengerin. Cat black dead. Cat black. Black cat dead. Black cat dead. Cat black. Cat black. Ya bener. Lebih cepet sih tapi gak jelas ya. Nah ini tadi ada IM nya. Jago pasti ini. Coba baca. Coba baca. Coba baca. Cat black dead. Dead cat black. Black cat dead. Black cat dead. Dead cat black. Cat dead black. Dead dead cat black. Wow. Mulus ya kayak jalan tol. Oke. Mas Sam Sudin tadi apa? Alex. Oke oke. Let's go. Cat black dead. Dead cat black. Black cat dead. Black cat dead. Dead cat black. Cat dead black. Dead cat black. Dead. Cat. Black. And love you. Wow. Gimana menurut kamu? Please choose two. Ya. Oke aku. Yes. Pasti pilih gue. Pasti gue dong. Kamu. Belajar lagi. Eh no. Dua ini mas. Dua ini mas. So mas Alex dan mas. Arul. Arul yang lain silahkan mundur. Oke. Yes. Nah udah bisa dibawa lagi cat black dead. Alex. Andi. Pakai buat belajar. Karena gue pengen kirim lo ke Amerika nih. Wuh. Wuh. Sudah ada Alex dan Arul ya. Dan kita akan mengetahui satu sama lain nih. Tapi. Kita undang saja. Ya. Dua expert kita. Arby dan Tigor. Wah Tigor kayak langsung pandangannya. Melihat ada yang pengen diomongin langsung nih. Ya. Auranya dia itu menarik sekali. Ya. Kenapa tamu? Nadia. Wow. Kenapa Tiger? Nadia ini auranya panas sekali. Bawaannya keringetan. Fantasinya. Lihat sekali. Nah dia ini juga berani melakukan sesuatu. Demi kepuasanya. Ya iyalah orang saya juga serba bisa. Begitu Tigor? Bisanya dalam arti kutip bisa apa gitu. Nah. Okay mana? Fantasi machine. Alat. Masih sekalian sama kursi. Kursi-kursi. Kursi-kursi sekalian. Kursi chair. Fantasi machine. Okay, Arby. Okay silahkan Bi. Di apa ini? Yang mau tes pertama siapa? Yang tes pertama Alex mungkin ya. Alex? Okay, Alex boleh sini. Oke, tadi kan kata Siti Gore, fantasinya liar, ini sebetulnya juga alat mengecek fantasi kan? Iya betul, mengecek fantasi, oke. Nah Alex, ini kira-kira dari apa yang dia pikirkan? Ya, ini sebenarnya nyambungnya ke neuron otak sama gelombangnya. Ini akan membaca gelombang otak dari orang yang memakainya Mas Lian. Oke. Nah, kita koneksikan dulu ke plasma. Ini udah teregister berarti ini ya? Iya, ini kalau misalnya warnanya udah biru, nanti kelakuit dari atas ke bawah ini udah terkoneksi. Sebentar lagi. Oke, sekarang atur nafasnya dulu. Oke, tarik nafas lewat tidur, keluarkan nafas mulut. Oke, relax. Tenangkan pikiran kamu. Oke, badannya serelax mungkin, senyaman mungkin. Kirimkan segala sesuatu pada gelombang pikiran kamu, gelombang otak kamu. Biarkan ditranslate oleh setelah transplantasi ini. Oke. Nah, udah mulai muncul nih, Bi. Ini gimana hubungannya nih? Ini dia kan munculnya, muncul gambarnya itu. Jadi apa yang dipikiran dia keluar dari sini? Betul, ini kan ada kaki wanita memakai hak tinggi. Iya. Tapi dia sukanya cewek-cewek yang seksi. Yang kakinya jenjang? Jenjang. Terus juga, biasanya dia sukanya cewek-cewek feminim. Oh, karena pakai hak tinggi gini ya? Iya. Dan satu lagi maksudnya, dia tuh suka cewek yang berbau sensual. Ini dari Alex ya? Alex. Oke. Coba, selanjutnya mungkin kita coba ke Harul. Harul, jangan bayangin yang enggak-enggah nih, Rul. Karena alat kita tuh emang canggih dan kabarnya ya, katanya kan ini juga orang Indonesia juga salah satu. Ini katanya penelitiannya barang-barang dengan itu ya, apa? AI ya? AI ya? Oh, langsung nyala. Oke, atur dulu nafasnya. Relaxin dulu badannya. Oke. Fokus ke pikiran kamu, otak kamu. Kirimkan gelombang pikiran kamu ke dalam alat tes fantasi tersebut. Oke, sebentar lagi akan terkoneksi. Hah? Sekor anjing ada talinya? Iya. Apa Arbay? Ini sebenarnya mengibaratkan sesuatu, maksudnya. Oh, jadi ini bisa, jadi mungkin maksudnya adalah perumpamaan ya? Perumpamaan. Anjing yang ada talinya ada kerangke. Iya. Dia cowoknya tipenya berarti dia penyayang. Karena dia menyukai binata. Terus juga ini dia tipenya penurut sama cewek. Tapi anjing tuh setia kan? Setia iya, makanya dia memang penyayang. Penyayang? Iya. Dan apalagi dia kalau misalnya udah penyayang, itu bakal bucin sama cewek. Iya, iya. Oke. Yaudah. Oke. Saya interpone. Aku mau dong pakai gini. Boleh maksudnya kalau mau. Tapi nanti munculnya yang aneh-aneh maksudnya. Next episode ya. Kenapa, Cid? Lu punya obat juga. Boleh? Boleh? Ntar aja next episode. Oke. Ada laporan. Ada security. Masanya itu ada. Dia lihat di CCTV. Ada kandidat yang mencurigakan. Di mana? Dia lihat CCTV. Nah si kandidat itu katanya masuk ke ruang khusus crew. Padahal nggak boleh. Coba CCTV dulu. Coba. Coba ya. Ada kandidat yang mencurigakan. Di CCTV kelihatan dia masuk ke ruang crew. Padahal nggak boleh. Coba. Coba. Langgaran nih nggak boleh nih. Coba kita lihat CCTV. Coba CCTVnya. Stell. Coba. 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 Oke aku ada big break. Oke ya. Ini ada big break. Pokoknya di dalam. Ada kuit dulu. Lu juga sih. Oke. Please kita harus jadi jodoh. Duh kan di dalam juga ada orang indigo. Enggak Ul. Tinggal main aja. Kita tinggal bilang. Kita nggak kenal. Terus kalau misalnya kayak Pak Dio. Kita bilang aja. Kita nggak usah relaksasi. Kita nggak tercocok banget. Emang aman. Enggak apa. Aman. Percaya sama gue. Lu yakin deh. Percaya sama gue. Lu percaya sama gue. Ya udah deh. Tapi aman ga? Ya aman. Peace. Oke. Wah. Ini pelanggaran. Ya. Pertama itu tempat kru. Selain kru ga boleh masuk. Dan gue liat tadi lu sekongkol nih. Lu dijanjian sama Arul ngebujuk. Bahwa kalau lu turun. Dia juga harus turun. Biar seolah-olah jodoh gitu. Itu pasti hoax. Itu pasti di setting. Itu pasti di setting. Itu pasti di setting. Itu pasti di setting. Enggak ini udah pasti udah. Lu udah perseko***. Udah nggak bener nih. Udah. Kita ini aja ya. Disqualifikasi ya. Bu been.